Berdasarkan segenal ketua di atas, maka pendakwa Arif Rahman Arifin dapat dikualifikasikan sebagai pejabat pemerintah pelaksanaan. Sehingga kami mohon kepada penjelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan akhlo dari saudara penuntut umum tidak dapat diterima. Karena segenal tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses sekolah TKP dan atau pendidikan, gunungan tugaan pembunuhan atau pembunuhan perencanaan terhadap Brigadir Mokriansia Jawa Suwa Kota Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi pendidikan oleh pejabat pemerintah pelaksanaan dalam hal ini di Provang yang telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupuksi peraturan administrasi dan perintah yang sah. Adapun, segenal tindakan terdakwa Arif Rahman Arif Rahman Arifin tersebut didasarkan pada peraturan administrasi dan peraturan internal div propam sebagai berikut. 13 Juli 2022, menyaksikan salinan dalam hal ini kopi rekaman CCTV dari pos security depan rumah saksi Verdi Sambo yang sudah dikopi dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo, PSK Subbak Risa Bagak Etika Birwa Prof. Div Propam di kediaman Ridwan Soplanit selaku kasat reskrim prores Jakarta Selatan yang beralamat di Kompleks Pori Duren 3 nomor 45 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa tindakan tersebut, menonton hasil salinan kopi rekaman CCTV telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, berkesesuaian dengan pasal 4 ayat 1 perkap 13 tahun 2016. Objek paminal di lingkungan Pori meliputi A. Personil, B. Material, C. Kegiatan, D. Bahan Keterangan. Dalam hal ini, bahan keterangan. Kedua, berkesesuaian dengan pasal 16 perkap 13 tahun 2016. Pengamanan bahan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 meliputi A. Menyelenggarakan backup operasional dengan menggunakan teknologi informasi. Bahwa selain ketentuan di atas, tindakan menonton kopi rekaman CCTV tersebut didasarkan pada perintah, perintah saksi Irjen Sambo yang saat itu masih berwenang dan masih aktif sebagai Kadif Ropang. Sehingga tindakan terdakwa Arief Rahman Arifin tersebut telah berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 11 perpol nomor 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Pori yang berkendukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan atau menentang atasan dan menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan. Bagian D, tentang tata kerja pada lampiran 7 peraturan Kapori perkap nomor 6 tahun 2017. Diatur, pimpinan unit kerja di lingkungan di Pro Pampori wajib menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan. Setiap kebijakan pimpinan. Tindakan kedua, melaporkan temuan isi salinan atau kopi rekaman CCTV kepada Brigjen Paul Hendra Kurniawan. Bahwa ada pun tindakan tersebut menghubungi Brigjen Paul Hendra Kurniawan selaku Karopaminal Div Pro Pampori menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan, meminta petunjuk terkait dengan temuan salinan kopi rekaman CCTV. Tindakan tersebut berkesesuaian dengan peraturan administrasi sebagai berikut. Bagian B, lampiran 7 perkap nomor 6 tahun 2017. Membuat laporan hasil kegiatan pengamanan sebagai bahan kebijakan pimpinan. Bagian D, tentang tata kerja lampiran 7 perkap nomor 6 tahun 2017. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum, tindakan terdakwa Arief Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam peraturan administrasi. Dalam hal ini, perkap nomor 19 tahun 2012. Yang dalam pasal 3 mengatur asas legalitas. Yaitu, penegakan pelanggaran KEPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B, profesionalisme. Dan C, akuntabel. Selanjutnya, dianggap telah dibacakan. Tindakan selanjutnya, menemui dan menyampaikan perintah dari Kadif Propam, saksi Irjen Sambo. Kepada saksi Cuk Putranto, PS Kasubak Audit Bagag Etika Roa Prof di Propam Polri yang merangkap Pors Pri, Kadif Propam. Dan saksi Baikuni, menyampaikan, meneruskan perintah Ferdi Sambo untuk menghapus salinan atau menghapus kopi. Kopi rekaman CCTV yang terdapat di laptop dan flashdisk. Tindakan tersebut adalah perintah dari Kadif Propam. Saat itu masih berwenang dan masih aktif, saksi Irjen Pol Ferdi Sambo. Sebagaimana berkesesuaian dengan peraturan administrasi. Dalam Perpol 7 tahun 2022. Bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang untuk melawan dan menentang perintah atasan, seterusnya dianggap telah dibacakan. Lampiran 7 perkap nomor 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan terdakwa Arief Rahman Arifin untuk menyampaikan perintah menghapus salinan atau menghapus kopi rekaman CCTV di dalam flashdisk dan laptop milik saksi Baikuni adalah tindakan yang diperkenankan berdasarkan peraturan administrasi dalam Perkap 13 tahun 2016. Perihal pengamanan bahan keterangan. Yang mengatur ketentuan sebagai berikut, pasal 4 ayat 1 dianggap sudah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Kemudian pasal 16 perkap 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan untuk melakukan penghapusan, perkenanan untuk melakukan pemusnahan bahan keterangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Sehingga dengan demikian, maka secara umum tindakan terdakwa Arief Rahman Arifin telah berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut, legalitas akuntabel dianggap telah dibacakan. Tanggal 14 Juli 2022 mematahkan laptop jenis window surface milik saksi Baikuni Wibowo di dalam mobil yang terparkir di depan masjid Mabes Pori dengan menggunakan kedua tangannya menjadi beberapa bagian dan memasukkan ke dalam paperback kantong warna hijau. Bahwa tindakan tersebut adalah perintah setelah mendapatkan perintah dari Kadif Propam yang masih berwenang dan masih aktif saksi Verdi Sambo dahulu Irjen Pol Verdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan peraturan administrasi dalam Perpol 7 tahun 2022 dianggap telah dibacakan. Bagian D, tentang tata kerja lampiran 7 Perkap 6 tahun 2017 dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, tindakan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Perkap nomor 13 tahun 2016 Perihal pengamanan bahan keterangan. Pasal 3, Perkap 13 nomor 2016 Paminal di lingkungan Pori dilaksanakan oleh pengemban fungsi paminal di lingkungan Pori. Pasal 4 ayat 1 dianggap telah dibacakan terkait dengan objek bahan keterangan. Pasal 16 nomor 13 tahun 2016 dianggap telah dibacakan terkait dengan perkenanan melakukan penghapusan, pemusnahan bahan keterangan yang sudah tidak digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini kebijakan pimpinan. Bahwa secara umum tindakan terdakwa Arief Rahman Arifin telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Perkap 19 tahun 2016. Pasal 3, Perkap asas legalitas A, B, dan C akuntabel dianggap telah dibacakan. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim, pengadilan negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara akwo. Bahwa dengan demikian segenap tindakan terdakwa Arief Rahman Arifin di atas telah dilakukan sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan peraturan administrasi, dan sesuai dengan perintah kebijakan atasan yang sah saat itu berwenang. Sehingga apabila terdapat tugaan penyalahgunaan wemenang on rehmaktik overshedat atau perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam segenap tindakan tersebut, maka seharusnya diuji terlebih dahulu, seharusnya diidentifikasi terlebih dahulu di peradilan tata usaha negara sebelum dilakukan pemeriksaan pidana perkara akwo yang merupakan ultimum remedium. Terima kasih.